Ratusan ibu rumah tangga rela antri sampai berdesakan demi mendapatkan daging murah yang digelar badan usaha milik negara di kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Namun minimnya stok daging yang dijual membuat sebagian warga terpaksa rela pulang dengan tangan kosong karena kehabisan. Dalam bazar daging murah, pemerintah menjual harga daging sapi seharga Rp80.000 per kilogram, sedangkan daging kerbau dijual seharga Rp75.000 per kilogram. Saya datang ke sini, sampai sekarang belum dapet-dapet juga. Itu informasinya dari mana bu, jam 8? Informasinya dari dalam desa, informasinya dapet daging murah gitu di Kecamatan. Ada surat edarannya gitu? Nggak ada surat edarannya, cuma digilangin. Tapi ini hape di-share juga, jadi pada tahu biasanya pun enggak banyak ke ini. Lalu kemarin juga enggak banyak. Jangan sekarang belum dapet sih bu ya, kalau dapet-dapetnya nih? Belum, belum dapet. Tadi, dapet ke. Daging berapa sekilo? Dungin berapa jumlah tahun? Dijual sendiri Pak? Ya harga seharga sendiri yang dipatok oleh perusahaan saya, Rp80.000 untuk daging sapi, Rp75.000 untuk daging kerbau, untuk ayam Rp32.000, untuk tulangan Rp35.000 per kilo. Daging yang disediakan berapa Pak? Ya, saya kan tadinya kalau tahu antusias masyarakat di sini, mungkin saya berkirakan sekitar 2 ton sampai 1 ton ya. Karena saya enggak tahu meminta di masyarakat antusiasi banyak, sehingga saya sudah berkali bajar, saya bawa 2 kilo atau 2 kita, 3 kita gak habis. Maka saya bawa sesukupnya. Nah, ternyata mereka di sini antusiasi banyak, makanya nanti ada tambahan teman saya datang ke sini. Supaya bisa memenuhi masyarakat yang ada di sini. Tadi yang sudah habis berapa kintal Pak? Tadi sekitar 1 kintal Pak. Ini kan banyak yang kebagian Pak nih. Ya. Kira-kira kekurangan berapa kintal? Ya, kan sekarang lagi ini Pak, apa namanya, teman saya lagi kesenyusul nih, untuk masyarakat supaya bisa terpenuhi di sini. Terus saya pun nanti nih, kan udah habis nih, saya kembali lagi ke gudang, ambil lagi ke sini lagi gitu Pak. Tadi pimpinan saya bilangnya begitu. Pokoknya terutama di sebuah masyarakat, biar merata gitu katanya. Meski daging murah yang disediakan tidak cukup akibat tingginya antusias warga, petugas akhirnya mendatangkan kembali daging murah dari Jakarta untuk kemudian dijual ke masyarakat. Amarullah Badar TV, Bekasi